Halo-halo teman cerita, sekarang kita review lagi. Sebenernya sih barangnya bukan barang yang sama, berbeda tapi tak sama, sama tapi berbeda kayak gitulah. Jadi aku beli lagi Anting sama beli lagi Brosh dari Chanel. Kalau kalian lihat di videoku yang sebelumnya itu ada juga aku review Brosh dengan Anting. Sebenernya mereka sama tapi beda di pernak-perniknya gitu. Aku pikir awal pertama kali mungkin aku akan alergi pakai Anting mereka. Tapi setelah aku coba satu Anting dan aku pakai untuk kerja, hampir tiap hari aku pakai. Dan kalau aku pakai kerja itu kurang lebih 10 jam aku pakai, ternyata kuping aku bebe aja. Dan kuping aku nggak berair, nggak merah, kemudian nggak gatel-gatel. Akhirnya aku jadi suka Fashion Jewelry Directional. Aku beli lagi Anting, jadi ini kotaknya ya. Seperti ini. Cantik banget kan kotaknya teman cerita. Aku seneng dengan Camellia-nya ini, kayaknya kesannya imut gitu. Tadah, dengan model yang sama. Lihat ini, ini dari videoku yang sebelumnya modelnya sama, hanya ini pakai aksen atau aksesorinya itu pakai mutiara. Jadi dia pearls gitu, kecil-kecil ini kalau kalian bisa lihat ya. Ukurannya ini kurang lebih 1,5 cm panjangnya. Jadi panjangnya dari huruf C ke huruf C-nya ini, yang dari ujung kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu 1,5 cm. Jadi aku pasang dulu. Ini kalau aku pakai besarnya kupingku seperti ini, jadi nggak terlalu besar. Kalian jangan terfokus dengan kulitku yang mengelupas ini ya. Karena aku habis perawatan pakai retinol, kulitnya untuk hari kedua atau hari ketiga dia mengelupas. Tapi setelah itu bebek aja, karena aku, kenapa jadi ngomongin skincare ya. Karena aku bermasalah kulitku, pori-poriku besar, kemudian kulitku kadang berjerawat atau sering berjerawat. Jadi aku perawatan retinol supaya kulitnya jadi lebih halus atau lebih mulus gitu. So, aku pakai satu dulu ya, karena aku mau kasih lihat kalian detilnya. Jadi antingnya ini, kalau aku bilang warnanya emas tapi nggak kuning banget, putih tapi nggak putih banget. Mungkin champagne, warna champagne. Jadi ini mutiara-mutiaranya kecil-kecil ini. Di bagian belakangnya itu selalu sama, fashion jewelry mereka itu. Pasti dia belakangnya seperti ini. Tuh, jadi transparan begini. Tuh, transparan. Ada besinya belakangnya ini. Ini dari plastik, yang lentur gitu bukan. Jadi ini dari plastik yang kaku. Detil belakangnya. Misalkan bikin fokus ini di kamera. Bagian belakangnya ini ada tulisan C, kayak di stampel. Bukan tulisan C sih, kayak di stampel Chanel gitu. Bagian belakangnya itu kalian lihat ada tombol kecil. Bukan tombol, tapi seperti stampel kecil ini. Ini, pinggirannya ini, bagian besinya ini atau metalnya ini. Ini kan bukan emas ya. Ini kalau di Chanel ada yang emas tapi dia nggak ada logo C. Begini antingnya. Ini yang bagian pinggir-pinggirnya ini dia nggak halus. Jadi dibikinnya kayak kawat gitu, kayak wire. Agak kasar tuh. Kalau bisa dilihat ya di kamera. Aku perlu kaca teman cerita, bentar dulu ya. Sekarang aku pakai dulu sebelah kanan. So, jadi kalau dipakai dia kecil begini. Aku sih kayaknya lebih suka. Tapi tergantung sih, tergantung kalian mau dipakai ke event apa. Kalau untuk sehari-hari aku lebih suka pakai ini. Karena dia lebih kecil dari antingku yang sebelumnya. Dia agak besar dan warnanya kuning banget. Kalau ini dia nggak terlalu kelihatan kuning. Karena ada aksesoris pearls-nya. Ada mutiara-mutiaranya. Jadi dia nggak yang mengkilap banget gitu. Jadi untuk sehari-hari kalau aku ke kantor. Ini cocok gitu menurut aku. Kemudian yang kedua. Aku beli bros lagi supaya nggak bosan. Dengan bros yang itu-itu aja. Karena disini winter. Bajunya selalu baju lengan panjang begini. Mau pakai baju yang modis-modis juga susah. Karena pakai baju yang modis-modis kita kedinginan. Nanti cantik-cantik kedinginan pula kita. Malah nggak jadi cantik. Karena kalau kita kedinginan pasti kan menggigil. Muka kan jadi nggak cantik. Karena nandingin. Oke. Eh, udah aku buka ini. Tapi biarlah. Yang penting kan brosnya. Tuh. Jadi ini brosnya. Kalau brosku yang satunya itu pakai kulit ya. Pokoknya kalian lihat lah di videoku yang satunya. Jadi kalian bisa tahu bedanya. Kalau ini dia brosnya pakai mutiara hitam. Mutiara putih gitu. Kemudian ada logo. Ini logo C-nya Chanel. Kemudian ini kayak. Ini bukan berlian ya. Ini kalau kita mungkin seperti Sirconia gitu. Banyak pernak-perniknya di brosnya ini. Jadi kalau kalian mau pakai baju warna hitam oke. Baju warna putih juga oke. Pakai baju warna merah kayak aku sekarang pun oke. Kita coba ya. Kemudian yang uniknya dari brosnya ini. Yang sekarang. Biasanya kan kalau bros itu bagian belakangnya. Nah bagian jarumnya ini. Dia mendatar ya. Begini. Nggak diagonal begini. Nggak miring. Dia rata begini. Horizontal gitu kan biasanya. Kalau ini dia diagonal. Ini sih masalah kebiasaan. Kalian terbiasa atau enggak pakainya. Tapi akhirnya akan terbiasa juga sih. Karena diagonal jadi aku pasang dulu. Aku pasangnya agak bingung nyesuaiin. Nanti dia datar. Nanti dia pas atau enggak gitu. Tuh. Ini brosnya. Jadi kalau aku pakai seperti ini. Jadi cocok kok di warna baju warna merah. Ternyata cocok. Kemudian teman cerita. Aku mau kasih tau sama kalian. Ukurannya. Aku copot lagi. Ujung C yang ini sampai ujung C yang ini. 5 cm. Tingginya itu dari ujung C yang ini sampai kayak ini. 4. 3,5 sampai 4 lah. 4 lah kalau aku bilang. Jadi teman cerita. Ini juga sama warnanya. Warna champagne. Dibilang kuning enggak kuning banget. Dibilang putih enggak putih banget. Jadi in between. Oke. Bagian belakangnya seperti ini. Kemudian ada satu. Nah. Yang di tengah ini. Ini seperti copyrightnya Chanel. Jadi stempel gitu. Dari Chanel gitu. Di bagian tengah ini. Cara bukanya. Kalian lihat tuas yang kecil ini. Kalian tarik. Bukan kalian. Ya. Kalian tarik ke atas. Atau ke bawah. Pokoknya dia berputar. Kemudian kalian keluarin. Cara masangnya. Atau munciknya sama. Jadi jarumnya kalian masukin. Kemudian tuas kecilnya ini. Kalian tarik lagi. Entah posisinya. Pokoknya posisi berlawanan arah. Tuh. Sampai bener-bener ke bawah. Jadi. Sampai bener-bener ke bagian dalam. Begini. Tuh tuasnya ini. Agak susah di kamera. Memang kalau dilihatin ya. Jadi ini outfit aku kalau winter teman cerita. Baju lengan panjang. Selalu dengan bros. Kemudian anting yang agak mencolok. Karena kalau winter. Mau pakai baju semodis apa. Kita bisanya. Cuma bisa pakai baju panjang semua. Yang penting kita tertutup. Dan hangat. Gak terlalu mikirin. Ini bajunya. Potongannya kiri, kanan. Modis atau enggak. Aku gak terlalu mikirin. Kalau winter yang aku pikirin. Hanya satu. Aku tetap hangat. Jadi gak kedinginan. Gak menggigil. Karena kalau winter itu. Lima menit di luar. Aku ngerasa seperti lima tahun. Karena kalau kedinginan. Oh bener-bener dingin. Apalagi di sini ya. Di Berlin. Itu kalau winter bisa sampai minus. Kadang-kadang sampai minus puluh. Akhirnya untuk menambah aksen. Supaya terlihat lebih modis. Lebih cantik. Penampilannya. Pakai bros. Atau pakai kalung. Tapi kalung aku kurang suka. Kalau pakai baju. Kadang kita lupa. Kita repot. Pas ganti baju. Gitu. Bisa dia copot. Atau ketarik. Kadang-kadang kan. Seperti itu juga. Nah kalau bros. Dia selalu cantik. Di baju. Summer cantik. Di winter juga cantik. Oke teman cerita. Itu tadi review. Anting dan Bros Doris Chanel. Semoga reviewnya. Ya useful buat kalian. Dan. Terima kasih as always. For watching. Serba. Serbi ceritaku. I'll see you in the next video. Bye-bye. 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 selamat menikmati